Intro Hari ini kita akan belajar mata pelajaran komunikasi Dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang isyarat cahaya atau isyarat lampu bagian yang kedua Yaitu tentang daftar prosedur isyarat cahaya Prosedur yang pertama adalah isyarat panggilan umum atau panggilan kepada stasiun yang belum dikenal Dengan menggunakan dobel alfa, dobel alfa, dobel alfa Alfa morsinya satu pendek, satu panjang Sehingga bila dobel alfa menjadi satu pendek, satu panjang, satu pendek, satu panjang Isyarat panggilan umum ini dibuat adalah untuk menarik perhatian umum untuk semua kapal Atau kapal tertentu yang tidak diketahui identitasnya atau tanda panggilannya Dilakukan secara terus menerus sampai memperoleh jawaban atau balasan dari stasiun kapal yang dimaksudkan Jadi isyarat panggilan ini dilakukan secara terus menerus Pendek, panjang, pendek, panjang Hingga nanti mendapatkan jawaban dari kapal yang lain Prosedur yang kedua adalah jawaban dari panggilan umum Yaitu isyarat tengok enam kali Morse untuk tengok adalah satu kali panjang Sehingga isyarat tengok enam kali menjadi panjang enam kali Isyarat tengok enam kali ini dibuat untuk membalas panggilan umum Dan disampaikan terus menerus sampai kapal si pengirim berhenti mengirim panggilannya Selanjutnya pengiriman berita diawali dengan tanda Delta Eko Delta Morse-nya satu kali panjang dan dua kali pendek Dan Eko satu kali pendek Kemudian diikuti oleh nama panggilan kapal si pengirimnya Selanjutnya prosedur yang ketiga adalah huruf tengok satu kali Jadi Morse-nya hanya satu kali panjang Ini dipergunakan untuk menyatakan bahwa Masing-masing kata ataupun kelompok telah diterima dengan baik Artinya Satu kali panjang merupakan Jawaban atas berita Bahwa berita yang telah dikirim telah diterima dengan baik Yang keempat Tanda hapus atau tanda hilap Yaitu dengan menggunakan isarat Eko enam kali Eko Morse-nya adalah satu kali pendek Sehingga enam Eko menjadi enam kali pendek Isarat enam kali ini dibuat untuk menunjukkan bahwa Kata atau kelompok yang terakhir telah salah diisaratkan atau disemboyankan Kemudian isarat yang sama juga ditirukan oleh kapal si penerima Selanjutnya oleh kapal si pengirim akan mengulangi kata atau kelompok terakhir yang salah tadi Dan kemudian melanjutkan beritanya Selanjutnya prosedur yang kelima adalah isarat mengulangi Yaitu dengan menggunakan isarat Romeo Papatenggo Isarat Romeo Papatenggo ini adalah isarat ulang yang dipergunakannya sebagai berikut Yang pertama bila digunakan oleh si pengirim Maka menyatakan bahwa berita akan diulangi kembali Dan bila digunakan oleh kapal si penerima Itu meminta ulangan dari isarat yang telah dikirim Ada beberapa isarat ulangan khusus yang dibuat oleh stasiun si penerima Yang pertama Romeo Papatenggo double alpha Itu berarti bahwa ulangilah semua setelah kata titik-titik Maka jika dibuat menjadi Romeo Papatenggo double alpha kapal Berarti ulangilah semua setelah kata kapal Yang kedua ada Romeo Papatenggo alpha brapo Itu berarti ulangilah semua sebelum kata titik-titik Yang ketiga ada Romeo Papatenggo whisky alpha Yang berarti ulangilah semua setelah kelompok Yang keempat ada Romeo Papatenggo whisky brapo Berarti ulangilah semua sebelum kelompok Dan ada Romeo Papatenggo brapo november Berarti ulangilah semua kata antara titik-titik dan titik-titik Prosedur yang keenam yaitu isarat Oscar Kilo Dipergunakan jika penerimaan ulangan sudah benar Jadi isarat Oscar Kilo ini dipergunakan untuk menjawab isarat ulangan telah diterima dan telah dipahami Prosedur yang ketujuh adalah isarat Alfa Romeo Isarat Alfa Romeo dipergunakan dalam semua hal yang menunjukkan bahwa berakhirnya suatu semboyan atau pengiriman berita Yang dilakukan oleh kapasi pengirim dan dijawab oleh kapasi penerima dengan isarat Romeo Yang artinya saya telah menerima isarat Anda yang terakhir Kemudian prosedur yang kedelapan adalah isarat Charlie Sierra Bila stasiun pengirim memberikan isarat Charlie Sierra adalah untuk menanyakan nama atau tanda panggilan dari kapasi penerima Jadi isarat Charlie Sierra ini adalah dipergunakan untuk menanyakan nama atau tanda panggilan dari kapasi penerima Selanjutnya prosedur yang kesembilan adalah isarat tunggu Isarat tunggu atau isarat Alfa Sierra dipergunakan sebagai berikut Yang pertama jika dia hanya berdiri sendiri atau berakhirnya suatu semboyan Maka stasiun lain harus menunggu untuk hubungan berikutnya Jadi jika Alfa Sierra berdiri sendiri Maka artinya stasiun yang lain harus menunggu Kemudian jika diselipkan di antara kelompok-kelompok Maka isarat ini berfungsi sebagai pemisah antara kelompok-kelompok Diperuntukkan supaya menghindari terjadinya kekeliruan Untuk lebih jelas kita simak tampilan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk lebih memahami perhatikan contoh bagan prosedur isarat cahaya berikut ini Yang pertama jika disampaikan dengan menggunakan kode isarat internasional Dalam setiap bagan prosedur isarat terdiri dari bagian panggilan Kemudian identitas, teks beritanya, dan terakhir adalah penutup Misalkan kapal si pengirim tanda panggilannya atau kolosyaiknya Whiskey India November Alpha Dan kapal si penerima tanda panggilannya Alfa Sierra Ecovapa Pada bagian panggilan, misalkan kapal si pengirim melakukan panggilan umum Yaitu dengan double alpha, double alpha, dan double alpha Maka dijawab oleh kapal si penerima dengan isarat Tenggo 6 kali Kapal si pengirim dan kapal si penerima sudah terhubung Kemudian selanjutnya pada bagian yang kedua atau identitas Kapal si pengirim mengirimkan kode Delta Echo Alpha Sierra Echo Papa Whiskey India November Alpha Dan dijawab oleh kapal si penerima Delta Echo Whiskey India November Alpha Alpha Sierra Echo Papa Selanjutnya pada bagian yang ketiga, teks berita Kapal si pengirim mengirimkan kode Yankee Uniform Ingat, Yankee Uniform itu berarti Bahwa berita yang akan dikirim Sesuai dengan isarat kode internasional Kapal si penerima menjawab dengan Tenggo Selanjutnya kapal si pengirim mengirimkan berita Golf Ingat, Golf artinya Saya membutuhkan seorang pandu Dijawab oleh kapal si penerima dengan Tenggo Selanjutnya kapal si pengirim mengirimkan hotel Berarti di kapal ada seorang pandu Dijawab oleh kapal si penerima dengan Tenggo Kemudian kapal si pengirim mengirimkan kode Echo Saya merubah haluan ke kanan Dan dijawab oleh kapal si penerima dengan Tenggo Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu penutup Kapal si pengirim mengirimkan kode Alpha Romeo Dan dijawab oleh kapal si penerima dengan Romeo Berarti pengiriman berita telah diakhiri Contoh yang kedua jika disampaikan dengan isarat bahasa biasa Perbedaannya yaitu pada teks berita Apabila berita yang akan dikirim sesuai dengan kode isarat internasional Menggunakan kode Yangki Uniform Dan jika akan disampaikan dalam bahasa biasa Maka dikodekan dengan Yangki Julu Selanjutnya prosedurnya sama Jawaban juga menggunakan huruf Tenggo Kemudian misalkan kapal si pengirim mengirimkan berita Jangan Dijawab dengan Tenggo Kemudian selanjutnya sama pulang Misalkan dijawab juga dengan Tenggo Sebelum dijawab Tenggo Sukses dijawab dengan Tenggo Sehingga kapal si penerima menjadi paham bahwa berita yang dikirim adalah Jangan pulang sebelum sukses Mengapa berita yang dikirim hanya perkata Itu untuk menghindari terjadinya kekeliruan Apakah bisa satu kelompok dikirimkan sekaligus? Bisa saja jika itu memang tidak akan terjadi kekeliruan dalam pengiriman maupun penerimaan berita Dan bagian yang terakhir yaitu penutup Kapal si pengirim mengirimkan kode Alfa Romeo Dan dijawab oleh kapal si penerima dengan Romeo Demikian penjelasan materi tentang isarat cahaya atau isarat lampu Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!